Halo teman-teman semua sahabat rajut apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya kali ini kita akan membuat tas motif mozaik seperti ini ya ini bisa muat dompet dan juga HP modalnya seperti kapal terbalik baiklah kita mulai ya ini adalah bagian bawahnya atau bagian dasarnya jumlahnya 126 single crochet nah kita memakai kelipatan empat nah awalnya itu nanti saya buat Hai rantai sebanyak 48 nah ini adalah alat dan juga bahan benang polikilat D27 seperti biasa lalu saya akan menggunakan nanti huknya huk nomor lima ya nomor lima Hai Oke baiklah kita mulai Hai nah ini sebelumnya alasnya itu ini saya buat sekeliling dua baris single crochet nah di baris pertama ini saya membuat single crochet setengah setengah dipakai cuman setengah dari dari rantainya saja ya baiklah kita mulai langkah Hai langkah pertama ya kita mulai langkah pertama untuk membuat motifnya kita gabungkan benangnya kita buat satu rantai dulu lalu kita lanjutkan membuat satu single crochet kita lanjutkan dengan membuat Hai 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 selanjutnya kita teruskan dengan membuat double crochet kita buat di bagian bawah sini di bagian setengah rantai yang kita pakai di bawah tadi ya Hai 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 dua dapat box enam Hai dua dua double crochet ocho Hai 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 감사합니다 tiga double crosser empat empat double crosser lima lima double crosser enam double crosser lima enam ya tujuh double crosser nah ini ada tujuh kita buat nah yang di belakang ini kita skip 27 single crossernya kita buat single crosser di pantai yang kedelapan kita cuma pakai setengah saja nah seperti ini kita lanjutkan membuat double crosser di bawahnya kita skip satu nah kita buat selanjutnya 16 double crosser wah bukan maaf kita lanjutkan dengan membuat 13 double crosser ya ini dua double crosser tiga double crosser tiga double crosser empat double crosser lima enam double crosser 6 ya nanti kita tambahkan 7 lagi sama seperti ini nanti semua jumlahnya ada 13 double crochet ya nah kita lanjutkan nanti kita berjumpa di langkah berikutnya oke nah ini sudah selesai ini 1 single crochet dan ini jumlahnya ada 13 double crochet yang ini nah ini semuanya jumlahnya sudah sama nah seperti ini jadinya langkah pertama ya nah kita lanjutkan ke langkah nomor 2 ya ke langkah berikutnya kita ganti benang ke benang berwarna coklat kita gabungkan dulu benangnya selamat menikmati nah kita buat 1 single crochet di tempat yang sama kita lanjutkan membuat 6 single crochet lagi jadi jumlahnya ada 7 single crochet jadi jumlahnya ada 7 single crochet 4 single crochet 5 5 6 7 single crochet nah seperti ini lalu kita lanjutkan dengan membuat 1 double crochet 1 ya 1 double crochet nah selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat 13 single crochet di bagian double crochet ini 1 2 3 single crochet 4 5 6 7 8 9 10 nah ini sudah selesai sekeliling yang terakhir kita slipstick dengan menggabungkan bonang silver dan coklat ini ya seperti ini kita lanjutkan dengan menggabungkan bonang berikutnya selanjutnya kita akan lanjutkan dengan membuat 1 rantai berikutnya kita akan membuat double crochet kita akan membuat double crochet sebanyak 5 kita buat double crochet 5 ya kita buatnya di bagian silver yang di bawah kita ambilnya bagian bawahnya silver yang di bawah ini ya nah seperti ini 1 double crochet 2 double crochet 3 double crochet 3 double crochet 4 5 5 5 5 double crochet 6 6 6 6 8 8 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 11 12 15 15 15 nah kita lanjutkan kembali ini 5 ya lanjutkan kembali dengan membuat double crochet kita skip silvernya ini 2 kita buat double crochet di bagian ketiga kita lanjutkan dengan membuat 9 double crochet nah motif ini kita buat nanti sekeliling ya berarti itu ada kita nanti buat 9 double crochet 5 single crochet atau 5 single crochet lalu 9 double crochet kita buat nanti sekeliling ya selamat menikmati 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 nah langkah yang ketiga yang ketiga sudah selesai kita lanjutkan dengan membuat langkah yang keempat kita lanjutkan dengan langkah yang keempat ya kita gabungkan benangnya sekarang kita pakai yang berwarna coklat kita buat satu rantai dulu lalu kita buat single crochet di tempat yang sama kita buat tujuh single crochet udah ada satu kita lanjutkan buat enam single crochet lagi ya satu ingat ya kita buatnya di setengah rantai saja ya ini single crochet yang ketiga keempat lanjutkan dengan ini yang kelima 6 dan 7 selanjutnya kita buat satu double crochet di bagian coklatnya ya kita buat kita ambil di bagian coklatnya kita buat satu double crochet lalu kita lanjutkan kembali dengan membuat single crochet sebanyak 13 single crochet yang kedua yang kedua tiga single crochet 4 single crochet 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 dan ini yang terakhir yang ke-13 12 lalu kita buat satu double crochet nah kita lanjutkan nanti pola ini atau langkah ini sampai sekeliling ya nah ini sudah jadi sekeliling polanya ya kita lanjutkan ke langkah berikutnya kita ganti lagi ke benang berwarna silver kita buangkan dulu benangnya ya nah kita buat 4 double crochet kita buat double crochet kita buat double crochet sebanyak 4 kali satu satu dua dua satu dua 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 empat dua dua selanjutnya kita buat single crochet satu lalu kita buat double crochet kita buat double crochet sebanyak dua kali ya double crossernya satu dua double crochet lalu kita lanjutkan dengan membuat satu single crochet dua double crochet selanjutnya dua double crochet satu dan dua double crochet nah selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat satu single crochet lalu kita lanjutkan kembali dengan membuat tujuh double crochet kita skip bagian bawahnya satu ini satu double crosser dua double crosser tiga lima lima 6 dan ini yang ke 7 nah nanti kita buat pola seperti ini sekeliling ya nah ini sudah jadi sekeliling kita akan lanjutkan dengan langkah ke 6 ini seperti ini polanya nanti ini kita lanjutkan dengan membuat dengan benang yang warna coklat kita gabungkan ini benangnya kita buat 1 rantai kita buat 1 single crochet 2 single crochet 3 single crochet 4 lalu kita buat 1 double crochet di bagian bawah yang kita buat 1 single crochet warna silver tadi ya 1 double crochet 1 double crochet lalu 2 single crochet 2 kemudian kita buat kembali 1 double crochet 2 single crochet kembali 1 double crochet 1 double crochet nah kita lanjutkan dengan membuat single crochet sebanyak 7 kali ya buat 7 single crochet kita lanjutkan membuat pola ini kita ikuti pola yang seperti tadi kita buat sampai set kali ini nah ini udah jadi seperti ini kira-kira nanti ya arselnya langkah yang nomor 6 ya lalu kita lanjutkan dengan langkah yang berikutnya kita ganti benang ke warna silver kembali ini benang warna silver kita buat double crochet kita buat double crochet sebanyak 2 double crochet 1 double crochet 1 double crochet kita lanjutkan dengan double crochet yang kedua selanjutnya kita buat single crochet sebanyak 11 1 single crochet 1 single crochet 2 single crochet 2 single crochet 3 4 5 5 5 5 6 6 6 single crochet kita buat kita buat ini yang ketujuh kita buat sampai 11 ya 8 9 10 11 11 single crochet 11 single crochet ini kita lanjutkan dengan membuat 3 double crochet 3 kita skip 2 di bawah ya 1 double crochet 2 double crochet 2 double crochet 2 double crochet 2 double crochet sekeliling nah ini sudah jadi sekeliling nah ini kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya berarti langkah yang ke-8 ya kita lanjutkan langkah yang ke-8 kita buat single crochet single crochet sebanyak 4 1 2 3 3 single crochet 4 single crochet 5 eh yang ini kita buat 1 double crochet 1 double crochet di bagian sini selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat 2 single crochet kita lanjutkan dengan 2 single crochet 1 1 2 2 berikutnya 1 double crochet double crochet 1 1 2 1 1 2 1 ikutnya satu double crosser lalu dua single crosser nah kita lanjutkan dengan membuat single crosser disini ada tujuh ya bukan dua ternyata nah bolanya seperti ini kita buat sekeliling nanti ya seperti ini ini sudah langkah yang kedelapan tadi udah yang kedelapan ya nah ini yang berikutnya yang sembilan ya kita lanjutkan dengan langkah yang ke-9 kita buat double saat tadi ini sudah kita buat satu single crosser nah ini kita lanjutkan dengan membuat double crosser satu satu double crosser sebelumnya tadi kita buat satu single crosser ya ini satu double crosser hai lho single crosser satu satu single crosser single crosser satu lalu dua double crosser hai lho dua double crosser satu satu dan dua double crosser hai lho hai 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 selanjutnya satu single crosser lalu dua double crosser dua double crosser ini satu dan ini yang kedua Hai satu single crosser lalu dua double crosser ini yang double crosser yang pertama ya ini selanjutnya satu double crosser ini yang kedua ya lalu satu single crosser dua double crosser satu ini double crosser satu yang kedua nah satu single crosser lagi di sini setelah itu satu double crosser ini udah mengikuti langkah yang berikutnya ya yang berikutnya nah seperti ini nanti kita akan kerjakan sekeliling ini polanya seperti ini kira-kira ya sejadinya nanti kita lanjutkan membuatnya sekeliling ya karena waktunya di bagian ini sudah tidak tidak memungkinkan untuk meneruskan jadi kita lanjutkan di bagian kedua nanti ya di video yang berikutnya terima kasih banyak sudah menonton video saya kali ini jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih banyak selamat menonton video